Halo, rekan-rekan dimana Sajanda berada kali ini kita lagi berada di depan rumah sakit Sudarso guys. Sepertinya udah mantap, sudah dipagar. Kalau dulunya tanpa pagar, disini sekarang udah ada pagar guys. Jadi tentu masuknya di permukaan jalan sampai ke... Jadi enggak bisa masuk ke dalam lagi guys. Kalau dulunya kita lewatnya di dalam, sekarang udah ada pagar. Mantap rumah sakit Sudarso yang baru. Dan juga di depannya nih guys, setelah untuk nyantai guys. Sampai dia mau nikmati air hitam. Ini airnya sepertinya hitam. Bukan sepertinya hitam, memang sudah hitam air. Tapi jangan salah, biarpun hitam, tapi bersih ya guys. Untuk dimandikan sangat segar airnya. Kelihatannya hitam. Tapi disini bebas dari kandungan cat besi. Sehingga segar kalau kita mandikan. Ini di sepanjang sungai. Di depan rumah sakit Sudarso. Oke, untuk rekan dimana saja anda berada, mungkin belum pernah masuk ke wilayah rumah sakit Sudarso. Ini tadi dia sekilas penampakan. Jadi untuk rekan-rekan yang belum pernah ke rumah sakit Sudarso. Ya kalau bisa, jangan sampai pernah guys. Masalahnya kalau kita sudah di rumah sakit. Pasti ada hubungannya dengan yang sakit. Kalau bukan kita sakit, keluarga kita sakit. Atau kerabat kita yang sakit. Jadi kalau bisa, jangan sampai ke rumah sakit Sudarso. Kalau bisa. Oke, kita review saja videonya dari jauh guys. Saya juga takut guys, mau masuk. Kalau bisa, jangan sampai masuk disini guys. Maksudnya kalau masuk disini pasti. Yang jelas itu uang kita pasti terkuras. Untuk biaya berobat. Oke, untuk rekan dimana saja anda berada. Cukup sampai disini dulu. Kita lihat sekilas info rumah sakit Sudarso yang baru. Oke, saya Eri sampai disini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.